Oke kita mulai bisa terdekat Oke kita tebak di kamera tuh lihat teman-teman bisa terlihat deh nanti teman-teman saya barusan baru sampai lokasi melihat adanya seekor Peranus Apatol atau biawak teman-teman dia lagi berenangnya namun sangat percayakan menurut dia larinya ke dalam sana teman-teman itu sangat sulit untuk kita tangkap ya jadi masuk di awal perjalanan nanti kita di depan masih banyak teman lain yuk lanjut Oke teman-teman salam petualang cagir cagir nah teman-teman dalam kesempatan kali ini saya ada sedikit terketuk ya dimana ada sesuatu hal yang ingin saya terapkan dan contohkan kepada teman-teman ya meskipun itu bukan berupa hal yang besar ya kita mulai dulu dari hal yang kecil teman-teman nah salah satunya saya udah membawa bibit ikan ya atau burayak ya atau yang sering disebut ikan gabarnya nah teman-teman penasaran mau diapakan ini ikan ini nanti teman-teman bisa melihat dan nanti saya akan sedikit eh edukasikan tentang si bibit gabar ini teman-teman dan lokasinya itu kita ada di pesungaian teman-temannya dan tadipun ketika saya baru sampai ke lokasi saya sudah dikejutkan dengan halnya paranusapatornya atau si biawak tadi ya teman-teman namun sangat disayangkan si biawak tersebut tidak bisa saya tangkap teman-teman karena mengingat eh arus air yang cukup dalamnya bukan bukan deras namun itu masih dalam teman-teman saya pun belum pemanasan disitu ya baru sampai juga ya bahkan kunci motor pun belum dicoba teman-teman langsung kita ke lokasi aja dulu karena hal yang ditakutkan ini kan nggak bisa lama-lama nih teman-teman yuk lanjut selamat menikmati yuk nah teman-teman jadi di tempo hari di waktu sebelumnya di petualang kemarin saya pernah main ke lokasi ini teman-teman namun sangat disayangkan di lokasi ini saya melihat tidak adanya kehidupan teman-teman nah jadi alasan saya membawa sejumlah ikan ini rencana rencananya saya mau lokasi ini ya mudah-mudahan ikan ini bisa berkembang atau bisa tumbuh ya jadi saya berharap istilahnya ini lokasi saya tetap lestari teman-teman ya nah jadi saya menggimbau juga untuk teman-teman bahwasannya yang ingin memancing silahkan saja namun saya tekankan satu kali lagi eh jangan sampai di obatnya atau nepikan di setrum teman-teman nah itu mengakibatkan halnya seperti ini teman-teman disini ikan-ikan udah pada mati semuanya karena saya mendengar informasi dari warga banyaknya akan ketidaksadaran dari warga tersebut ya banyak nyetrum teman-teman nah sedangkan kalau disetrum itu ikan yang kecilnya juga akan pada mati teman-teman jadi mau gimana eh si sungai ini ada kehidupannya atau ikan-ikannya mau gimana ada yang misak kalau disetrum atau di obatnya teman-teman para yang tabi hati weh sin sadarnya ayo nama kurang lestari kan pusara raya teman-teman aku gitu nak meskipun jumlah ikannya tidak banyak coba bisa dilihat nah kita mulai dulu dari hal yang kecil teman-teman nanti mudah-mudahan kedepannya saya ada di sini lagi dan saya akan kembar lagi digit-digit ikan di lokasi lainnya juga teman-teman ya doakan saja mudah-mudahan rencana saya tujuan saya ingin melestarikan alam bisa terimut dengan lancar teman-teman saya minta bantuannya juga untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan teman-teman satunya dan jangan jangan lupa di like komen dan subscribe juga ya di share juga biar kita sama-sama belajar untuk mencintai alam ya teman-teman salam berstari salam petualang cager teman-teman yuk kita petualang sehat teman-temannya hidup sehat di alam itu segarnya apalagi dengan adanya kehidupan di sungai nya makanya saya ingin menebar ikan ini teman-teman yuk kita kembali agak tenangnya mudah-mudahan jadi salah satu habitatnya seikan tersebut dan bisa berkembang di biar om berbencar kemanapun ya sesuka mereka teman-teman Hai tengah Hai sini aja ya karena ini masih segar juga masih hidup ya teman-teman yuk Bismillahirrahmanirrahim kita awali dengan Bismillah ini petualang kali ini Oh jujur saja Hai sangat berkesan teman-teman sebenarnya ini bukan niat saya dari kemarin kemarin ya pas ketika saya main ke lokasi ini saya sedih sekali tidak adanya kehidupan di lokasi ini teman-teman ya Hai gimana mau survival kalau ikannya juga pada abis ya tuh siap Hai Oke kita mulai bisa terdekat set Hai Oke kita kembali Hai selamat berkembang biar kawan hai 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 nah teman-teman semoga ikan-ikan ini bisa berkembang biar di Hai habitannya teman-teman ya meskipun jumlahnya tidak banyak ya mungkin sekitar ratusan lahnya Hai kurang lebih sekitar Hai 500 atau kurangnya kurang kurang lebih 500 ekoran saya tebar di sini dan jika eh nanti saya ada rezeki lagi mudah-mudahan saya bisa menebar lebih banyak lagi teman-teman Hai demi kelestarian ya Hai Nah jadi nantinya ketika kita berpetualang itu ada eh yang bisa kita konsumsinya eh sedih sekali setiap yang berpetualang wah miris eh bener lauknya bisa aruh Hai ya berhasil aja semuanya habis mana Oke selanjutnya kita akan berpetualang eh musik pesungai ini barangkali ada kehidupan lainnya sambil kita survei juga eh sejauh mana sih hewan di sebelah sini atau kehidupan di area pesungaian ini yang masih banyak atau tidaknya nanti kita survei sedikit kedepan karena mengingat ini wakunya juga sedikit kita kesorehan juga ya Hai jadi mungkin kita kedepannya nanti lo akan mencoba kedepan barangkali kita bisa menemukan halnya seperti tadi ya saya sangat senang sekali para nosafator disini masih banyak ternyata pas saya turun juga tadi para nosafator sudah saya temukan nah kita cari hewan lainnya dan kita mencari juga eh apanya mungkin ada sesuatu yang bisa kita konsumsi teman-teman yuk bersama-sama Oke teman-teman kita eh selanjutnya menyisir pinggiran sungai nya setelah yang tadi kita menebar bibit ikan atau anak-anikannya biar berkembang biak nah kita survei kehidupan reptil lainnya di atau kehidupan hewan lainnya di area pesungaian ini apakah masih terjaga atau tidak saya juga penasaran apakah masih ada jumlah ular atau ke hewan lainnya di habitat ini teman-temannya kita survei yuk itu deh eh dan kita rusak pada jubah dengan arus airnya jika air ini sedikit mengeluh bahwasannya itu berarti terjadi banjir di atas tanah jadi atau hujan di daerah lain jadi kita cepat-cepat naik ke darah tanah juga yang harus diperhatikan kita kita main di pesungaian teman-teman nantinya ada pohon ini oleh PT Cina gimana biasanya Oh terdapat ular koros atau sancak kembang teman-teman kamu saya tahu disini masih terjaga atau tidaknya reptil seperti itu dia Hai biaya ke pantingan ini saya kode yang teman-teman sebenarnya itu dalam tuh juga dietnya terpikir Oh nah seharusnya ular ular itu yang masih ada di area seperti ini namun ini sangat disayangkan sekali seperti itu kehidupannya sangat sepinya di area pesungaian tuh jadi gimana caranya nih kita eh melestarikan kembali alam ini teman-teman karena sangat mirip sekali ya saya juga sering melihat adanya orang yang mengambil ular koros itu kebanyakan teman-teman untuk dijadikan pakan daripada seular cobra teman-temannya jadi ular koros itu sering diburu untuk dijadikan pakan dari ular cobra teman-teman ya Nah itu sebenarnya Hai untuk saya tidak apa-apa silahkan saja ya untuk teman-teman namun diperhatikan juga jangan sampai punahnya sama seperti ular hijau itu dulu habitatnya dipikir sungai atau di anjur jauh batu ini sangat banyak sekali teman-teman nah namun sekarang keberadaannya sudah berkurang sekali teman-teman itu sangat mirip ya bagi saya Hai nah jadi kita nanti ke area yang masih banyak terus kita ambil salah satu eh rekti yang nanti kita lepas di area ini juga karena di area ini emang jauh dari pemukuman warga tutupu jadi kalau kita melepas ular koros nggak apa-apa ya karena untuk membantu petani juga sih sebenarnya kalau ular koros ya karena dia memangsa tikus jadi mengurangi halma petani ya teman-teman itu gunanya ular korosnya kalau ular koros sudah punah ya seperti lah efek terhadap petani itu eh kacau ya karena pembijauan akan menurun bahkan panen pun jumlah panen akan eh jeleknya karena banyaknya tikus tikus akan berkembang biak banyak tanpa ada mangsanya eh contohnya seperti ular ya karena ular itu kan pemakan tikus kalau urarnya nggak ada kayak gimana tikusnya teman-teman pabaya tak lo bak pare bare aku beritnya tak harus sadar tadinya teman-teman jadi di petualan kali lima saya akan lo bako teman-teman karena untuk mengingatkan anda-anda semua ya oknum yang kurang bertanggung jawab Mari kita sadar akan lingkungan akan alam teman-teman jagai sintai alam ini pencarian bambu petugus saya hentikan dulu tuh teman-teman banyaknya karena saya miris selesai setiap main karate awal penghidupan sedih kayak wakil beting di Jinjina tadi selesai setiap main spot selesai setiap main spot selesai setiap main spot segera aroma yang sangat menyegak terbiak cindanya apalagi kalau kehidupan di area alam ini masih terjaga suara burung dan airnya akan terbenar lebih berpesan namun sangat disayangkan tapi gak tahu nih kalau di pagi harinya burung-burung di sini masih banyak atau tidak nanti kita coba main di area ini di pagi harinya saya pengen tahu kehidupan di pagi hari di area alam ini karena alamnya emang sangat jauh dari pemukuman warga seharusnya masih banyak ini kewan-kewan atau kehidupan di alam ini yuk lanjut selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ternyata sangat miris juga ya hingga seperti ini tadi saya menyisir area pinggiran sungai dan sangat disayangkan saya tidak menemukan kehidupan hewan lainnya oke nah ini berarti PR saya nih untuk kedepannya melestarikan alam ini ya nanti kita rilis sejumlah ular korosnya untuk membantu para petani mengurangi hama cukusnya teman-teman karena ular koros itu tidak berbahaya kok teman-teman tenang saja itu aman bahkan jika bertemu manusia ular itu akan lari teman-teman jadi tidak membahayakan bagi para petani juga bahkan justru membantu ya untuk menghilangkan bukan menghilangkan sih kalau menghilangkan mah itu gak mungkin susahnya karena itu makhluk hidup ya mungkin setidaknya mengurangi hama tikusnya atau hama pertaninya teman-teman seperti itu Hai nah saya nama nih kalau menutup kemarin ada harganan ini panah rubuh ini 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 kurang yuk kurang bikin sesuatu ini bisa menyegarkan otak itu jauhnya ini ini tadi ini kita membuat sesuatu yang bisa menyegarkan otak di sini kebetulan saya membawa bekalnya karena saya sudah yakin bahwasannya sekarang di Pak Alaman itu sudah sangat susahnya untuk mencari yang benar-benar dari alam jadi kita tadi sengaja membawa bekal jaga-jaga juga bisik gak ada sesuatu yang bisa kita makan ya seperti halnya di lokasi ini tadi wow miris teman-teman ya tapi mudah-mudahan ini menjadi PR dan kedepannya bisa lestari kembali oke nanti kita akan coba bangun kembali melestarikan di alam ini teman-teman ya rujak ngemen nah udah timun tiba-tiba disini bok itu tidak alam nge tak bersih cahaya nge makanya bibir sana pabrik limah jadi gak tercemar teman-teman jadi kenapa ikannya gak ada gitu yang saya herankan padahal disini gak ada pabriknya yang bisa menimbulkan ikan keracunan tidak ada di sini teman-teman gimana kenapa ikannya bukan punah lagi hampir punahnya soalnya saya lihat kehidupan di air netu jempling ternyata menurut keterangan warga karena banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab atau menyetrum atau mau nge-enggirin nge-obat bahaya teman-teman di obatnya parah habis sampah oke miris teman-teman sebenarnya banyak tadi juga bahkan saya ngantin di kameramanya bisa ngamak tutup taruhnya obon ubicen sampah banyak yang buang sampah ke sungai teman-teman nah itu yang harus diperhatikannya kurang sadar akan alam teman-teman saya mau larang atau gimana tadi ya mungkin dia sudah merasa kelan rumah ya jadi seperti itulah tapi kalau misalkan tadi saya tuh rumahnya lah karungan karungan karena sangat sayang sekali tuh tercemarnya sedangkan sampah plastik itu puluhan tahun oke mulai teman-teman naetan kudu diperhatikan sampah plastik itu susah dimusnahkannya ya teman-teman jadi kalau bisa jangan buang sembarangan mulai sedikit 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 teman-teman semuanya nah lagi langsung ken hesey jadi kita berubah sedikit 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 yuk kita langsung bikin inilah biar enggak para rusing kita masukkan ke segi lagi nanti kita bawa eh ini dia bumbu bumbunya buahnya di cabai ngeri ya nah aku duga kita kasih garam kita kasih gula kemudian kita kasih di asem biar seger asem jawa teman-teman jawa barat uh pohon mau cair ini udah cukup kemudian kita kasih air air dari timun ini aja teman-teman ya kebetulan kita tadi tidak bawa air garam ditunggu kita tes bar teman-teman iya hmm geras nih hmm hmm jadi potongnya seperti ini ya biar benar-benar meresap mulut atau mati sambil melihat kembalangan di alam mantap hai 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 nguruk dia yang buruk setiap hai 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 buka yang petul mp7 hanya spesial buat kamaramen saya seger teman-teman ya apalagi kemarin-kemarin aduh liurwaya supangin punya mungkin saya banyak kegiatan di malam hari teman-teman nah itu juga yang menjadi penghabat saya untuk saat ini jarang mengonten karena saya lagi ada proyeknya atau lagi ada kegiatan di malam hari teman-teman jadi siangnya saya istirahat seperti itu teman-teman tapi insya Allah jika nanti sudah mencapai 2000 subscriber saya tidak pedulikan kurang tidurnya saya saya akan terus membagikan video reguler dan edukasi hiburan di alam untuk teman-teman kita jaga alam sama-sama teman-teman dan jika ada ide untuk saya dari teman-teman silahkan bisa tulis di kolom komentar saya teman-teman misal contoh bang tebar ikan di daerah ini bang tebar ikan di daerah ini bang tebar atau tanam pohon di daerah ini nah seperti itu ya nanti kita bantu juga ya karena kita gak bisa saya juga gak bisa sendirian ini harus dengan kesadaran teman-teman juga yang mencintai alam ya jadi saya minta bantuan juga sama teman-teman ya semacam halnya kita nanti menanam bibit pohon pohon apa gitu ya yang bisa menjaga atau menahan longsor teman-teman ya nah ini juga harus diperhatikan longsor itu akibat dari kurangnya peponannya kalau disini mah saya yakin masih kuatnya karena masih banyak tuh peponannya kalau tentang tumbuhan di alam ini masih terjaga ya alhamdulillah namun yang disayangkan dari lokasi ini adalah kehidupannya atau hewannya sudah pada gak adanya bahkan ikan juga ulhan teman-teman disini makanya tadi saya sedikitnya meskipun tidak banyak jumlahnya namun sekidaknya mudah-mudahan bisa berkembang biak teman-teman ya nanti jika kita main kesini lagi dan jika ada rezekinya nanti kita tambah lagi teman-teman ya bibit ikan seperti itu ya mungkin ikan lainnya ikan lele atau ikan apa bisa ditulis di kolom komentar kita sisakan buat kamera nah mungkin untuk petualang kali ini saya akhiri sampai disini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan mengikuti perjalanan jejak asopan topel di petualang kali ini dengan tema melestarikan alam teman-teman ya salam petualang jager salam lestari kata kalau kata mas panjima salam lestari teman-teman ya kita bantu juga apa namanya rencana rencana-rencana para youtuber besarnya untuk melestarikan alam kita bantu juga meskipun kita tidak sehebat mereka teman-teman oke saya asopan topel pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati